Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran Ya'ihwa ladhina amanu kutiba alaikumusiam kama kutiba ala ladhina min kablikum la'alakum tataqwa supaya orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berkuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang dahulu agar kalian bertakwa ternyata tujuan dari kita berkuasa agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya di ayat yang lain Allah mengatakan sesungguhnya Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa maka ketakwaan yang kita harus gapai ketakwaan yang harus kita cari makanya setelah Ramadan berlalu semoga kita ditemukan Allah kepada Ramadan yang berikutnya maka amal kita selama Ramadan akan tetap ada di bulan syawal ini dan itu termasuk tanda diterimanya amal seseorang dimana selama bulan Ramadan dia habiskan waktu dalam ibadah kepada Allah kata'atan dan di bulan syawal dan bulan berikutnya dia tidak berubah dia seperti itu dia tetap baca Al-Quran dia tetap berzikir kepada Allah dia tetap melaksanakan salat lima waktu di masjid dan seterusnya mudah-mudahan itu adalah tanda diterima amal seseorang setiap suatu itu ada tandanya maka tanda diterimanya kuasa seseorang dimana dia continue dia terus setelah selesai Ramadan dia mengamalkan amal perbuatannya selamat di bulan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh